Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Ulama Menyapa dengan tema memujudkan Islam, Rahmatan Lil Alamin di tengah masyarakat plural. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di lain telepon 024-356-973 kali. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana Islam, Rahmatan Lil Alamin dari berbagai aspek dari akidah, akhlak, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah aspek ekonomi. Saya akan tanyakan ke Kiai Hanif, ini kabarnya di Masjid Agung Semarang juga ada pembinaan Islam, Rahmatan Lil Alamin ini dalam aspek ekonomi. Salah satunya adalah dengan WPC Wakaf Productive Center yang diperuntukkan bukan hanya untuk muslim tapi juga non-muslim. Betul begitu Kiai Hanif? Boleh dicetakan sedikit itu Kiai? Awalnya tanah wakaf itu dibangun oleh Departemen Agama. Kemudian tidak bisa berkembang, kemudian kita minta bagaimana kalau masjid yang mengelola. Akhirnya mereka sendiri merasa kerepotan diserahkan ke masjid. Alhamdulillah dengan diserahkan ke masjid, kemudian kita kembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi kios itu bertambah banyak dari hanya sekitar tadinya belasan, sekarang sampai puluhan. Kios? Kios-kios toko itu. Kios-kios toko ada berapa sekarang? Sekarang sekitar tujuh puluhan. 70 kios? Kios, iya. Dan itu bukan hanya untuk umat Islam saja? Bukan hanya untuk umat Islam. Bahkan untuk sebagian lahannya itu untuk biru travel, ada kadang untuk parkir, truk-truk yang itu kan bukan orang muslim kalau pengusaha-pengusaha anggutan itu. Juga kita terima asal mereka bisa bersama-sama menjaga bahwa di dalam kompleks itu jangan sampai terjadi kemaksiatan. Apa visi dan misi Kiai Hanif untuk mendirikan wakaf produktif senter WPC ini? Apakah ini terkait dengan rahmatan Lil Alamin tadi? Tentunya yang pertama untuk kemakmuran masjid. Kemudian dalam mereka untuk memakmurkan masjid tentunya dengan artinya WPC ini menghasilkan dana. Nah dari sanalah kemudian kita menghimpun pengusaha-pengusaha untuk bisa menempati tanah itu sehingga menjadi rame. Nah kita tidak membedakan mereka itu muslim atau non-muslim. Yang penting tadi persyaratannya harus bisa menjaga tanah itu karena tanah wakaf. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diperkenankan dalam agama terjadi di situ. Kiai semuanya warung boleh, tapi tidak boleh warung minuman yang memabukkan mamanya. Jual apapun boleh selama dihalalkan di dalam syariat Islam. Kiai pernah mengunjungi langsung WPC ini? Ya, beberapa kali. Bagaimana perkembangannya saat ini Kiai? Alhamdulillah terus meningkat. Bahkan di dalam sana pun juga berkembang tidak hanya WPC-nya saja, tetapi juga ada Idum Maret, ada Alfa Maret. Kiai ini kita kan hidup di masyarakat Jawa Tengah ini masyarakat yang plural, sangat beragam. Nah ini menyikapi rahmatan di alami di tengah masyarakat yang plural ini seperti apa, Kiai? Masyarakat itu sifatnya memang hidrogin, berbeda-beda. Dan itu sebenarnya sunatullah. Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13 jelas-jelas mengatakan Yang artinya, Wahai manusia, sesungguhnya aku menciptakan kalian laki-laki, perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kalian berkenalan. Nah, sudah menjadi sunatullah, perbedaan suku, berbedaan bangsa, pasti punya adat istiadat yang sendiri-sendiri, yang tentunya satu dengan yang lainnya tidak akan sama. Sangat erat kaitannya ya, dengan adat istiadat. Dengan adat istiadat yang berbeda inilah, Islam mentolelir. Apapun bentuk kekiatan adat istiadatnya, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Makanya kesenian, budaya, dan macam-macam itu masing-masing daerah berkembang dan Islam tidak melarangnya. Selama tidak bertentangan dengan agama Islam. Ya, kalau di Jawa Tengah sendiri, kalau kita lihat culture-nya masyarakat Jawa Tengah ini santun begitu ya. Betul, betul. Nah, begitu pada saat, kan ini Jawa Tengah ini kota yang transit begitu ya. Karena ada di tengah-tengah, ada Jawa Barat, ada Jawa Timur, apalagi menjelang weekend selalu menjadi kota tujuan wisata. Betul, betul. Nah, itu tandanya akan banyak pendatang yang masuk di kota Semarang. Nah, itu saat culture mereka yang datang itu tidak sama dengan culture orang Semarang itu akan rawan akan gesekan-gesekan. Betul. Tentunya kita harus mendahulukan, mendahulukan sikap baik kita terhadap orang lain. Kita tunjukkan. Seperti apa yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Oke. Di Madinah itu ada masyarakat yang non-Islam. Ada Yahudi, ada Nasrani. Tapi karena Rasulullah menunjukkan kebaikan-kebaikannya, akhlaknya yang baik. Sehingga mereka tidak ada masalah. Berdampingan, hidup berdampingan tidak ada masalah. Jadi bisa dikatakan kalau Rahmatan Lil Alamin ini adalah basicnya adalah akhlak dulu ya. Akhlak. Tapi ketika kita berbicara akhlak, sebenarnya itu ujung atau muara dari semua ajaran Islam. Contoh sholat. Kita tidak hanya sekedar diperintahkan sholat untuk memenuhi syarat rukunya, enggak. Bagaimana dengan sholat bisa mencegah seseorang tadi untuk tidak berbuat kejahatan, tidak berbuat kemungkaran. Seperti firman Allah, Inna sholata tanha'in fahsyai wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Puasa juga begitu. Tidak mungkin seseorang puasanya terus mendapat pahala begitu saja, enggak. Rasulullah bersabda, Orang yang tidak bisa meninggalkan ucapan jelek, tidak bisa meninggalkan perbuatan jelek, maka Allah tidak perlu memberikan pahala apa-apa meskipun dia meninggalkan makan dan minum. Hanya laparnya saja. Hanya laparnya saja. Makanya semua ajaran Islam itu muaranya adalah akhlak. Nah disinilah Rasulullah bersabda, Inna ma bu'istu li utam ni ma makarimal akhlak. Hanyalah aku diutus di dunia inti untuk menyempurnakan akhlak. Baik. Rahmatan lil'alamin ini sering disalah artikan. Bahkan dewasa ini adalah dikaitkan dengan toleransi dan intoleransi. Itu bagaimana sesungguhnya? Tapi kita akan bahas setelah jeda berikut. Kayak kita harus beri dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Ulama Menyapa. Kami akan segera kembali untuk Anda. Jangan kemana-mana.